salam sejahtera buat anda semua yang berada di luar sana dan tentunya semoga anda sehat-sehat selalu Oke kali ini bersama lagi Rudianto channel akan mempersembahkan sebuah video ya guys Bagaimana anda selama ini mencari-cari aplikasi apa yang biasanya para youtuber gunakan di luar sana untuk mengedit video atau gambar ya guys ya atau mengedit video mengedit mengedit video mengedit video atau mengedit gambar ya guys disini kita harus pilih aplikasi Vimec ya guys kalau misalnya teman-teman disana belum mempunyai aplikasi silahkan download aja di sini Anda perhatikan di dekat aplikasi WhatsApp antara WhatsApp dengan video guys ya langsung saja kita masuk di aplikasinya kita tekan aplikasi Vimec kita pilih aplikasi Vimec seperti aplikasi yang saya guna sendiri ya guys ya untuk edit video atau gambar di channel kami Oke kita langsung pilih di bagian edit edit ya guys ya tekan edit kemudian disini kita pilih bagian atas Anda lihat disini ada bagian video kita masuk di bagian video aja dulu guys bagian atas kita pilih foto Oke setelah foto kami muncul disini kita coba edit foto ya guys ya coba anda lihat disini saya pilih ini pilih ini pilih ini pilih ini pilih ini setelah kita pilih beberapa gambar kita tekan seterusnya Anda lihat di bagian bawah disini ada seterusnya Oke setelah kita pilih seterusnya sudah masuk guys kita sudah mulai mengedit guys kita sudah mulai mengedit ya teman-teman teman-teman atau guys Oke sekarang kita masuk di bagian tema guys kita masuk di bagian tema temanya ini Anda mesti download dulu guys kalau misalnya belum punya tema Anda mesti download dulu guys Oke contoh salah satunya seperti ini yang biasa kami guna Oke tekan disini Oke sudah setelah Anda pilih tema berikut setelah Anda pilih tema berikut kita masuk di tema tersebut kalau misalnya Anda ingin mengubah nama sekarang Anda lihat you text her kita pilih disini bagian textnya kemudian kita ubah setelah kita ubah contoh kita tulis disini Rudianto channel ya Rudianto channel Rudianto Oke setelah itu oke nah coba anda lihat guys sudah jadi oke kita tekan butang oke oke sudah jadi coba kita apply oke setelah pilih tema kita masuk di bagian kesan ya guys coba anda lihat di bagian bawah ada kesan paling ujung bawah kita pilih kesan oke guys sudah masuk di bagian pengeditan kalau misalnya Anda ingin tayangan ini lebih mantap lagi Anda boleh tambahkan guys Anda boleh tambahkan seperti college college coba anda lihat disini college boleh anda tambahkan seperti ini nama channel anda apa setelah anda tambah anda boleh perbesar anda boleh perkecil atau miring nah sekarang coba kita perbesar ya guys ya nah seperti ini kecil kalau tidak mau kita kita tekan ini tanda silang tidak oke kalau misalnya musik di bagian musik kita tekan musik aja Anda mau hilangkan musik ini tukar musik boleh silahkan anda perhatikan disini nah kita kasih hilang musiknya coba anda lihat ini agaknya oke sudah setelah musik hilang atau anda memang mau musiknya silahkan aja oke kita kembali coba kembali lagi kita kembali oh sorry sorry batal kita batal dulu setelah itu kita masuk kembali di kesan ya kita masuk di kesan contoh anda mau memasukkan kita kembali di sini ya guys ya contoh anda ingin supaya tampilan ini lebih lebih mantap lagi kita masuk di sini ini perlu di download juga guys perlu di download juga kalau bisa contoh salah satu yang kami pernah download contoh ini nah ini ya guys ya coba anda perhatikan setelah kita pilih yang berikutnya sekali lagi coba di sini oke sudah anda lihat kalau misalnya anda suka seperti yang pertama tadi kita tekan aja raihnya guys di sini oke oke kalau misalnya tampilan ini anda ingin khas eh perpanjang anda tekan ini coba anda perhatikan di sini jadi dia akan tampilannya lebih panjang juga kalau misalnya sepotong aja seperti ini ah dia akan sampai di situ aja dan jangan lupa tekan drive lagi oke contoh seperti ini oke jadi anda lihat di sini ada garis kuning ya guys ya coba anda lihat saya pergerakan nah ini jadi dia batasnya mulai dari situ aja guys coba kita mulai lagi guys oke guys anda sudah menyaksikan guys itu adalah salah satu mengedit video guys ya mengedit gambar ya guys ya dan apabila anda ingin menambahkan kemudian lagi contoh seperti ini di sini anda ingin pilih pelekat guys contoh anda pilih pelekat seperti ini anda boleh guna ini aja guys guna terus anda pasang di mana terus pasang di atas di mana di sini nah kalau tidak mau ya tidak usah nah oke guys contoh kita tambah tambah lagi college di bagian sini guys ya tambah college contoh seperti ini guys kita mau tutup ini gambar boleh aja guys nah setelah itu kita drive oke coba anda lihat selesai selesai ya guys ya gambar yang ada di dalam kolom ini nah kalau misalnya sudah itu coba anda lihat nah dia akan muncul guys dan batasnya sampai di sini sampai disitu aja guys yang sampai warna biru tuh guys nah dia akan berubah juga guys ya kalau misalnya anda setuju anda rive aja setelah anda rive anda mau pilih lagi contoh macam kalau misalnya anda ingin tampilannya berubah lagi guys kita masuk di bagian ini lagi guys ini lagi guys fx ya guys ya disini guys anda contoh mau pilih tampilan seperti ini guys nah anda perhatikan guys ya kita pilih itu aja guys oke live oke nah sekarang videonya udah jadi kita tekan right lagi guys oke kita kembali lagi kita tolak di mulai dari awal sekarang sekarang kita perhatikan videonya yang telah kita buat oke guys coba anda perhatikan bagaimana perpindahannya oke kita lihat lagi oke oke jadi gambarnya sudah siap dengan tampilan slide ya guys ya oke untuk teman-teman yang ada di luar sana nah mungkin sampai disini yang kami akan sampaikan kepada anda dan tentunya jangan lupa dan pastinya anda sudah tahu subscribe itu adalah gratis jadi untuk mendapatkan edit-edit video atau video-video daripada Rudianta Channel silahkan like tekan tombol subscribe dan jangan malu-malu untuk komen di kolom komentar untuk di channel kami dan semoga sukses menjalankan tugas anda dan semoga anda berjaya melakukan edit video dan kerja-kerja lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di Rudianto Channel terima kasih selamat menikmati